Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky dan di video kali ini kita akan mereview OS dari Nusantara Project. Ya, ini adalah Nusantara Project versi V3.1. Di bagian awal, di sini kita langsung disambut, di situ ada tulisannya Welcome to Nusantara Project. Say hi to us on Telegram. Oke, dan selama penggunaan, saya sangat suka dengan OS Nusantara Project. Terutama yang versi ini, karena ini menurut saya cukup enteng dan animasinya-animasinya itu menjadi semakin smooth. Untuk performa baterai juga saya sangat suka, karena sangat awet sekali di OS ini. Oke, langsung aja kita bahas dulu. Pertama kita lihat di bagian settingnya. Ya, di sini kita masuk di bagian about phone, dan ini adalah Nusantara Project versi V1.3. Dengan menggunakan base Android 11, dan di sini untuk kernel yang digunakan yaitu versi 4.4.276hz. Karena ini berjalan cukup bagus, namun saya masih merasa kurang sih untuk performanya. Nanti kita lihat untuk hasil tes performanya juga guys. Oke, di sini kita bahas dulu untuk display interface-nya. Di bagian home screen, untuk display interface ini masih sama aja dengan versi Nusantara Project versi sebelumnya. Dan di sini di bagian status bar dan quick setting juga masih sama. Di bagian more, di sini juga tersedia beberapa shortcut yang dapat kita tambahkan di atas. Kemudian di bagian full mobile, ini juga masih sama ya. Ini juga mirip-mirip dengan punya si Corvus dan beberapa OS-OS Android 11 yang terbaru. Oke, kemudian di bagian recent apps, di bagian bawah di sini terdapat 3 shortcut. Di situ ada screenshot, kemudian ada kill app untuk menghapus satu aplikasi aja yang terbuka. Dan ada clear all di sini. Saya suka clear all ditaruh di tengah seperti ini karena kita sangat mudah sekali untuk menghapus semuanya. Dan di versi ini yang saya suka dia untuk animasinya itu kayak makin smooth aja guys. Bisa kita lihat di sini kalau misalkan kita ginikan ini kayak animasinya itu enak aja kita lihat. Selanjutnya untuk kustomisasi, di sini juga tersedia fitur kustomisasi, ada customization. Di dalamnya di sini ada cukup banyak kustomisasi yang bisa kita lakukan. Di sini ada sistem, kemudian ada lock screen. Di sini ada status bar dan ada hardware yang di masing-masing ini tersedia cukup banyak sekali. Tools kustomisasi yang dapat kita lakukan di OS ini guys. Oke lanjut di display. Nah di bagian display ini cuma tersedia beberapa settingan basic aja ya. Seperti brightness, kemudian dark mode, ada night mode juga di sini yang bisa kita aktifkan. Tap to wake up dan lain sebagainya. Selanjutnya kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita bisa mengakses 3 settingan. Yang pertama ada settingan, kemudian ada widget. Dan ada styles dan wallpaper. Nah di bagian styles dan wallpaper di sini ada pembaruan. Di bagian wallpapernya ini makin banyak aja ya. Di sini ada nusantara papers yang ada cukup banyak. Namun ini wallpapernya menurut saya agak aneh aja sih. Ya itu tergantung dari masing-masing selera sih. Namun di sini ada beberapa pilihan lain. Misalkan di sini ada space, kemudian ada ya masih ada banyak lagi. Ada grid yang bisa kita pilih. Dan ada clock style yang cukup banyak sekali. Dan ini cukup bagus-bagus sih saya apply salah satunya. Oke kemudian untuk bagian penyimpanan sendiri. Kita coba lihat ya. Kita masuk di storage. Dan OS ini memakan penyimpanan internal itu cukup irit. Yaitu di 8,6GB saja. Selanjutnya untuk tes performa. Tadi saya sudah melakukan tes performa di OS ini. Dan langsung aja kita lihat ya. Saya sudah melakukan screenshot. Dan ini hasilnya. Pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan OS ini mendapatkan skor 275 untuk single core. Dan 1195 untuk multi core-nya. Untuk multi core ini angka yang cukup tinggi. Oh ya dan di sini saya menggunakan HP Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 332GB. Kemudian saya tes kedua dengan menggunakan GPU Benchmark. Dan OS ini mendapatkan skor yang cukup tinggi. Yaitu ada di 433.200. Ini skor yang cukup tinggi untuk custom ROM. Dan ini hasil performa untuk CPU throttling-nya. Di sini di bagian grafik bisa kita lihat itu sangat tidak stabil dan sangat jelek sekali untuk performanya. Kita lihat di bagian performa di maksimal di sini dapat 139,567GB. Sangat tinggi sekali untuk performa awalnya. Kemudian rata-ratanya ada di 111,374GB. Dan minimalnya itu ada di 90,439GB. Bisa kita lihat di performa maksimalnya ini sangat tinggi banget. Namun untuk performa minimalnya ini jatuh, jelek banget. Yaitu ada di 90,43GB aja guys. Dan ini pastinya akan mempengaruhi performa untuk gaming juga. Dan juga performa multitasking akan terpengaruhi. Untuk bermain PUBG Mobile ini masih bagus, lancar. Tidak ada nge-lag yang saya temukan. Kita lihat dulu di bagian grafiknya. Dan di sini bisa kita lihat saya main di HD Hike. Dan di Smooth kita juga masih di Hike. Maksimalnya ada di HD dengan FPS Hike ya. Dan kita main di sini aja biar lebih bagus untuk grafiknya. Selama saya pakai bermain untuk PUBG Mobile ini oke. Tidak ada frame drop ataupun tidak ada nge-lag yang saya temukan guys. Lanjut kita pakai untuk bermain game Asphalt 9. Dan di sini di awal masih oke, lancar. Oh iya, untuk settingan grafik sendiri di sini saya mendapatkan di paling rendah atau di bagian low ya. OS ini saya pakai untuk bermain Asphalt 9. Saya masih menemukan beberapa adanya nge-lag ataupun patah-patah. Cuman sangat tipis sekali, cuma 0, sekian detik aja. Dan selebihnya masih oke, masih lancar untuk bermain game Asphalt 9 guys. Lanjut kita pakai untuk bermain game yang berat yaitu Genshin Impact. Dan di sini untuk settingan grafiknya kita ada di bagian paling bawah yaitu di low-wash. Dan untuk bermain game Genshin Impact ini ada nge-lag-nge-lag. Di bagian awal ini memang masih agak lancar. Cuman kalau kita pakai untuk bermain agak lama ini akan menjadi nge-lag banget. Dan untuk suhu HP jadi lebih panas guys. Cuman masih bisa berjalan sih walaupun disertai dengan beberapa nge-lag. Oke dan di sini kita lihat kita pakai jalan biasa aja tidak melawan musuh. Ini patah-patah. Dan untuk performa audio chipker di sini saya tidak ada masalah, tidak ada komplain. Ini cukup bagus untuk performanya. Volumenya cukup tinggi dan bassnya ya masih terasa walaupun cuman sedikit-sedikit. Langsung aja kita dengerkan. Terima kasih telah menonton! Dan selama pemakaian saya masih belum menemukan adanya bug yang cukup mengganggu di OS ini. Semua fungsi masih berjalan dengan normal untuk konektivitas, wifi, bluetooth, data, dan lain sebagainya masih normal semua. Kemudian untuk multitasking ini juga masih bagus. Oh ya, di sini yang saya suka yaitu untuk performa baterainya seperti yang kita bilang di awal tadi. OS ini memiliki performa baterai yang cukup bagus guys. Di sini cukup irit untuk pemakaian baterainya. Cuman untuk scroll-scroll sosial media dan chatting ini bisa bertahan hingga seharian. Cuman kalau untuk game ya itu beda lagi. Akan lebih cepat lagi habisnya. Namun ini masih tergolong awet untuk baterainya guys. Untuk pengecasannya sendiri ini masih normal. Oke, untuk kesimpulan OS ini untuk gaming memang masih kurang performanya. Cuman kalau untuk daily driver ini cukup bagus karena OS ini memiliki fitur kustomisasi yang cukup lengkap dan cukup enteng. Untuk animasinya juga cukup bagus. Di sini saya cukup juka untuk animasi yang diberikan Nusantara Project di versi ini. Oke, untuk pengisalan pertama kita masuk di recovery dan di sini saya menggunakan orange fog recovery. Kemudian kita masuk di wipe dan di sini kita pilih dalvik, judge data system, dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses wipe datanya. Setelah proses wipe data selesai, kita bisa kembali ke files. Dan di sini kita cari untuk file Nusantara Project kita. Dan kita swipe untuk proses penginstalannya. Kemudian setelah proses penginstalan selesai, kita masuk lagi ke bagian file. Dan di sini kita pilih gaps karena ini merupakan yang versi vanilla. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan gapsnya. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu OS kita, guys. Oke, dan itu untuk review Nusantara Project versi V3.1. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau kalian tidak suka, bisa klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.